Intro Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Tepat pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat Presiden SBY dan Ibu Negara beserta rombongan tiba di lanut TNI AU Suwondo, Medan Kunjungan Presiden kali ini adalah untuk menghadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-67 yang diadakan di lapangan Benteng, Kota Medan Saat tiba di lokasi, Presiden SBY dan rombongan disambut tabuhan gendang tradisional dan tarian selamat datang dari daerah Sumatera Utara Acara peringatan puncak Hari Koperasi ke-67 ini dihadiri kurang lebih 4.500 tamu undangan antara lain para Dewan Pimpinan Koperasi dan Insan Pegiat Koperasi Dalam sambutannya, Ketua Dewan Koperasi Indonesia menyampaikan optimisme untuk mencapai visi besar Koperasi Indonesia Beberapa Koperasi Indonesia mengalami banyak kemajuan di bawah kekempinan Bapak Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Haji Sosilo Mambang Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat Koperasi Internasional kepada gerakan Koperasi Indonesia yang ditandai dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Tuan Rumah Kongres Organisasi Koperasi Dunia ICI-AC Pasifik yang insya Allah akan disenerangkan pada bulan September 2014 di Bali dan ditetapkannya Koperasi Warga Semen Gersik sebagai Koperasi Besar Dunia pada urutan 233 dari 300 Koperasi Dunia yang ditetapkan oleh PBB atas urusan usulan ICI-ACI Dalam acara ini juga dilakukan pemberian penghargaan dan bantuan kepada Koperasi-Koperasi yang menjadi penggerak pembangunan ekonomi oleh bank-bank pemberi bantuan, Dekopin, dan juga dari Kemenkop UKM Selain itu, pemerintah juga memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wirakarya Koperasi kepada lebih dari 30 orang yang telah berjasa kepada negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan khususnya melalui bidang Koperasi Tanda kehormatan ini disematkan langsung oleh Presiden SBY Dalam kesempatan ini, Presiden SBY juga menerima penghargaan tertinggi bidang Koperasi dan dianugerahi gelar Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi dari Keluarga Besar Gerakan Koperasi Indonesia Dalam sambutannya, Presiden SBY menyampaikan ucapan terima kasih dan harapannya agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara, kita ingin kesenjangan tidak makin melebar Kita ingin kalau makmur, makmur bersama Kalau sejahtera, sejahtera bersama Jangan makmur sendiri-sendiri Jangan sejahtera masing-masing Oleh karena itulah, sekali lagi semangat dan falsafah gerakan Koperasi adalah agar kemajuan sebuah bangsa kemakmuran yang makin dicapai itu benar-benar dirasakan oleh rakyat negara itu termasuk yang ada di Indonesia Pemerintahan Pak SBY sudah lumayan sekali Pak Jadi memberikan perhatian sampai ke daerah-daerah Sama juga secara hirakit pemerintahan termasuk juga Bapak Bupati Karangasem Bapak Gubernur Bali Sebenarnya menindaklanjuti daripada apa yang menjadi ajakan Bapak Presiden untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali Koperasi dengan semangat Karena dengan Koperasi ini tadi sudah saya sampaikan ini bisa membawa kecejahteraan masyarakat Puncak acara Harkopnas tahun 2014 ditutup dengan doa dan selanjutnya Presiden SBY beserta rombongan meninggalkan tempat acara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!